Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Jumpa kembali bersama saya Zed Ferry Dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono Malam hari ini bertemakan Masih Terhilang Perumpamaan mengenai anak yang terhilang di Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32 Menggambarkan sosok anak yang tidak menyukai hidup dalam dominasi orang tua Ia ingin bebas di luar pengawasan orang tua Dan bebas menggunakan harta milik yang diklaim sebagai miliknya Menjadi kesukaan kalau bisa memboroskan hartanya untuk apa yang dipandangnya sebagai kesenangan atau kebahagiaan Model sosok anak seperti ini kita jumpai di kehidupan banyak orang Kristen Termasuk mereka yang rajin ke gereja Tentu saja mereka tidak merasa sebagai anak yang terhilang Sebab menurut konsep mereka Anak atau orang yang terhilang adalah mereka yang meninggalkan gereja Dan hidup dalam pelanggaran morang Jadi kalau mereka sudah ada di gereja Berarti sudah bertobat Banyak orang Kristen yang merasa sudah bertobat dan berbalik kepada Tuhan Seperti anak bungsu Hanya karena mereka datang ke gereja dan meninggalkan cara hidup yang bertentangan dengan norma hukum dan etika umum Mereka yang tadinya Tidak lagi hidup dalam perjinahan Dan lain sebagainya Mereka sudah berbalik Merasa sudah berbalik Seperti anak bungsu Yang diceritakan di dalam Alkitab tersebut Sehingga merasa Tidak perlu lagi mengalami atau Melakukan pertobatan lagi Padahal pertobatan yang dikendaki oleh Tuhan Lebih dari itu Tidak hanya berhenti melakukan praktik hidup yang melanggar norma umum Dan mulai datang ke gereja Tetapi harus sungguh-sungguh memberi diri hidup dalam penguasaan Tuhan Sepenuhnya Selama seseorang masih hidup dalam pemerintahan diri sendiri Berarti ia masih tergolong terhilang Memang secara lahiria orang-orang Kristen tersebut Tidak ada di luar gereja Mereka tetap ada di dalam gereja Mereka adalah orang-orang Kristen yang setiap minggu datang ke gereja Tetapi sejatinya mereka tidak bersedia hidup dalam pengawasan dan kontrol Atau kendali dari Tuhan Ciri dari orang yang terhilang seperti anak bungsu yang diceritakan Antara lain Ia masih hidup dalam kendali dirinya sendiri Yaitu apa yang mereka ingini Mereka usahakan untuk diperoleh Mereka menggunakan waktu Tenaga Uang Dan apa yang mereka miliki Sesuka hati sendiri Karena merasa berhak menggunakannya Sesuai dengan seleranya Pertobatan adalah kesediaan untuk datang kepada Bapak Dan bersedia hidup dalam kekuasaan atau dominasi Bapak Si bungsu yang bertobat menyatakan Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak Pernyataan si bungsu ini menunjukkan kesediaannya Untuk tidak menggunakan haknya sebagai anak dan rela Diperlakukan sebagai hamba Hal ini menunjukkan bahwa Pertobatan yang benar Ditandai dengan kesediaan untuk melepaskan semua hak Semua haknya dan menyediakan diri dengan rela Menjadi hamba yang hidup dalam kekuasaan Tuhan sebagai majikan Si bungsu tetap pada pendiriannya untuk bertobat dengan kerelaan melepaskan haknya Walau ketika sampai di rumah Orang tuanya menyambutnya dengan sangat meriah Ia tidak diperlakukan sebagai orang upahan Tetapi sebagai anak Tetapi ia tetap dalam pendiriannya Seperti ketika ia masih diperantauan Bahwa ia rela menjadi orang upahan Bukan lagi sebagai anak Ini bukti dan tanda pertobatan yang benar Bersedia hidup dalam dominasi Bapaknya Betapa malangnya banyak orang Kristen merasa sudah ada di dalam rumah Bapak Sehingga tidak termasuk orang yang perlu pertobatan Keadaan ini sama seperti anak sulung Yang tidak menerima cara ayahnya menerima kepulangan adiknya Si sulung marah terhadap apa yang dilakukan ayahnya Si sulung unjuk perasaan atau Demontrasi Atas sikap serta tindakan tidak mau masuk ke rumah Tentu saja hal ini Memalukan orang tuanya Memang si Bung Su juga pernah secara tidak langsung Mempermalukan orang tuanya Tetapi si sulung ternyata secara langsung Mempermalukan ayahnya Di depan para pembantu Serta seisi rumah ayahnya Hal ini menunjukkan bahwa si sulung Tidak memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan ayahnya Sampai pada akhir kisah ini Tidak ditunjukkan bahwa si sulung bertobat Orang seperti si sulung ini Bisa berkeadaan lebih parah dari si Bung Su Ia bersama-sama dengan ayahnya Tetapi Ia tidak bisa menerima Impartasi spirit ayahnya Ini pasti disebabkan Tanpa disadari Si sulung memiliki dunianya sendiri Di dalam rumah ayahnya Hal ini menjadi gambaran dari kehidupan orang-orang Kristen Yang walaupun ada di lingkungan gereja Tetapi masih memiliki dunianya sendiri Ia tidak masuk Kedalam dunia Tuhan Masuk dalam dunia Tuhan Artinya bersungguh-sungguh mau mengenal pribadinya Dan sungguh-sungguh mencari Tuhan Untuk menemukan pribadinya Dalam hal ini Banyak orang Kristen sebenarnya Yang belum memiliki ala Bapak Sebab jika seseorang tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus Berarti belum memiliki Bapak Kalau seseorang belum memiliki Bapak Berarti belum menjadi anak yang benar dihadapannya Untuk ini Diperlukan usaha untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Allah Menjadi pertanyaan bagi kita semua Apakah kita termasuk orang yang masih terhilang dalam rimba pelayanan atau gereja? Maukah kita kembali memberi diri kepada Tuhan Sebagai satu-satunya majikan kita Majikan hidup kita Jangan kita mengeraskan hati Dan membiarkan waktu berlalu Sehingga kita tidak mampu lagi untuk bertobat Kesempatan kita terbatas Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini Selamat berjuang Selamat beristirahat Tuhan memberkati Selamat beristirahat